Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Frandi Endika dengan name 210-211-06-0128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekan modul 2 pada CISCO Packet Tracer untuk mengkonfigurasi DHCP on a wireless router. Di sini kita mempunyai 3 objektif. Untuk itu, kita masuk saja langsung ke part 1. Kita disuruh untuk men-setup the network topology. Pada step A, kita disuruh untuk menambahkan 3 generic PC. Yaitu kita masuk ke end-device di sini. Kita tambahkan 3 generic PC ke dalam sini. Lalu pada instruksi B, kita disuruh untuk meng-connect each PC to an other network to the wireless router using strikethrough cables. Untuk itu, kita buka di connection. Kita cari copper strikethrough, yaitu yang ini. Kita connect PC0 dengan pass ethernet. Dengan wireless routernya, gigabit ethernet 1. Tuh, copper strikethrough. PC1, kita pass ethernet. Lalu kita masukkan ke gigabit ethernet 2. Tuh, PC2 kita ambil dulu copernya. Strike through cable. Itu PC2, pass ethernet. Lalu kita connect ke enabled router ini ke gigabit ethernet 3. Lalu pada part 2, kita disuruh untuk meng-observe the default DHCP settings. Pada step A, dikatakan bahwa setelah amber light menjadi hijau, klik PC0. Di sini, amber light yang sudah menjadi hijau, kita klik PC0. Lalu kita buka desktop. Tab, lalu select IP configuration. Lalu kita disuruh untuk select DHCP untuk menerima an IP address from DHCP enabled router. Kita coba klik DHCP di sini. Requesting IP address. Dan DHCP request successful. Setelah itu, pada instruksi B, kita disuruh untuk close IP configuration-nya. Lalu kita buka web browser. Kita masukkan IP address of the default gateway yang sudah kita buat tadi yaitu 192.168.0.1. Lalu kita go. Nah, di sini jika dibutuhkan, kita disuruh untuk masukkan username admin dan password admin. Kita coba masukkan saja, username admin, password admin. Kita oke. Lalu pada instruksi A, kita disuruh untuk mencroll. Untuk melihat default setting-nya. Itu yang ini. Dan pada bagian F, kita disuruh untuk melihat apakah DHCP is enabled. Di sini sudah enabled. Lalu tahap kita masuk ke part 3, yaitu change the default IP address of the wireless app. Di instruksi pertama, within the router IP settings section, kita disuruh untuk mengganti IP address ke 192.168.51. Yaitu di sini, IP address kita ganti menjadi 192.168.5.1. Setelah itu, kita disuruh untuk scroll ke bawah dan klik save setting. Kita klik save setting di sini, lalu kita tunggu sampai web browsernya merespon. Nah, di sini dikatakan pada bagian C, jika dilakukan dengan benar, WebEx akan menampilkan error message. Setelah itu, kita sudah bisa meng-close web browsernya. Kita close. Lalu kita buka lagi IP configuration mengikuti instruksi D. Untuk merenew, assign, IP address kita disuruh untuk mengklik static. Lalu kita klik lagi di hcp untuk menerima IP address baru dari wireless app. Menunggu requesting. Di sini sudah berhasil, di hcp request successful. Lalu kita tutup kembali IP configuration. Lalu kita disuruh pada instruksi E untuk membuka web browser kembali. Dan memasukkan IP address yang sudah tertarik di sini, yaitu 192.168.5.1. Ke dalam URL field. Lalu kita go. Lalu kita masukkan username admin, password admin. Setelah itu, setelah selesai kita akan masuk ke bagian keempat. Kita disuruh untuk mengganti default dhcp range of addresses. Nah, pada instruksi A, kita disuruh untuk melihat dhcp server start IP address is updated to the same network as the router IP, yaitu yang ini. Nah, pada instruksi B, kita disuruh untuk mengganti starting IP address dari 192.168.5.100 ke 192.168.5.126. Kita ganti di sini menjadi 126. Lalu kita masukkan instruksi C. Kita disuruh untuk mengganti maximum number of usernya menjadi 75. Yang sebelumnya 50, di sini kita ganti menjadi 75. Nah, setelah itu, instruksi D menyuruh kita untuk scroll ke bawah, dan klik save setting. Kita klik save setting. Seperti biasa, kita akan tunggu web browser-nya merespon. Setelah ini, baru bisa kita tutup web browser-nya. Nah, pada instruksi ke 5, yaitu E, kita disuruh klik IP configuration lagi untuk renew assign IP address. Kita disuruh untuk klik static, di sini. Lalu selanjutnya klik dhcp untuk menerima IP address baru under wireless router. Kita coba klik di sini, dhcp, requesting IP address. Nah, di sini dhcp, request successful. Untuk itu, kita lanjut ke bagian F. Di sini kita disuruh untuk memilih command prompt dan memasukkan IP config. Lalu record the IP address for PCNode. Kita tutup dulu IP configuration. Kita masuk ke command prompt. Lalu kita masukkan IP config. Kita enter. Nah, kita disuruh untuk merekod IP address for PCNode. Yaitu yang ini. Kita catat dulu dalam update. 192.168.5.126. Tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 5 untuk mengenable dhcp on the other PC. Di sini, step pertama kita disuruh untuk klik PC1. Untuk itu kita tutup dulu PC0. Kita klik PC1. Lalu bagian instruksi B kita disuruh untuk memilih desktop tab. Nah, lalu bagian C-nya kita disuruh untuk memilih IP configuration. Klik dhcp. Record the IP address for PC1. Yaitu yang ini. 192.168.5.127. Kita taruh saja di sini. Lalu kita disuruh untuk meng-close configuration window-nya. Dan enable dhcp on PC2 mengikuti step-step yang sudah kita buat tadi. Kita tutup dulu PC1. Kita buka PC2. Kita pilih desktop. IP configuration. Kita klik dhcp. Lalu kita catat IP address-nya. Itu 192.168. Jadi 5.168. Setelah bagian F selesai, kita akan masuk ke part 6 yaitu verify connectivity. Untuk itu kita klik PC2. Masuk ke desktop. Tab. Lalu kita buka command prompt. Lalu kita masukkan bagian 3 di sini. Enter ipconfig. Add the prompt. Untuk melihat the IP configuration. Kita tuliskan di sini. IP config. Tab. Di sini sudah kelihatan IP configuration yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian D. Add the prompt. Kita disuruh untuk memasukkan ping 192.168.5.1. Kita tulis ping 192.168.5.1. Untuk memping wireless router. Untuk itu kita coba saja di sini. Kita tunggu. Nah, ping static dari yang telah kita buat di sini. Packet send 4, receive 4. Berarti ping tersebut berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian E. Jadi suruh untuk memping. Dengan angka berikut untuk memping PC0. Kita coba. Ping 192.168.5.126. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, untuk bagian E di sini. Ping statistiknya yaitu package send 4, receive 4, loss 0. Yaitu menandakan berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian F. Let the prompt enter ping 192. Kita masukkan di sini. Ping 192.168.5.127. Untuk memping PC1. Kita coba enter. Memping. Kita tunggu sedikit. Nah, di sini dikatakan pada ping statistiknya. Packet send 4, receive 4. Itu menandakan pingnya berhasil. Di bagian G kita bisa lihat di sini. The ping to all device should be successful. Setelah itu, kita lihat di sini. Complexion-nya sudah 100%. Berarti menandakan activity untuk modul 2 ini telah selesai dan dikerjakan dengan baik. Untuk itu, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Ucapkan terima kasih.